Dibantu 10 orang pekerja, 1 persatu kotak suara berbahan duplek yang akan digunakan pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus mulai dirakit. Untuk merakit 1 buah kotak suara, para pekerja hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Beberapa pekerja yang juga pernah merakit kotak suara pada pemilu 2014 lalu mengaku proses perakitan kotak suara pemilu 2019 jauh lebih mudah. Para pekerja juga belum temui kendala pada kualitas kotak suara berbahan duplek. Dimulai sejak 4 hari lalu, para pekerja kini telah merakit dan menata lebih dari 5.000 kotak suara dari total 15.344 kotak suara. Proses perakitan ini pun ditargetkan akan rampung pada pekan depan. Nantinya kotak-kotak suara yang telah selesai dirakit akan disimpan di dalam gudang penyimpanan yang telah diberi fumigasi palet kayu guna mengantisipasi serangan rayap. Ini hari ketiga, target kita maksimal 10 hari lah. Ini tapi jauh kalau dengan hitungan segini, 1 minggu sudah selesai. Ini sementara kita rakit di gudang yang satu, kita nanti akan pindahkan ke gudang yang lebih besar. Total berapa? Total masing-masing TPS ada 5, 3.049 TPS kurang lebih ada 15.000.